Ya kali ini kita akan sama-sama memahami bagaimana kita menyiapkan microphone kita untuk conference call Teman-teman pasti pernah dong menyiapkan microphone conference call apalagi untuk acara yang terbaik Seperti misalnya seminar KP, seminar skripsi gitu ya, webinar gitu ya, atau menyampaikan kelas digital atau daring ya Kita akan belajar bagaimana menyiapkan microphone kita, yuk simak di AXVSID episode kali ini Suara motor lewat, terus kemudian abang-abang tukang bakso, kemudian apalagi itu ya, suara mesin kompresor yang jalan gitu ya Pesaut terbang ya, alien, Godzilla gitu ya, itu adalah sekumpulan-sekumpulan yang kadang-kadang mengganggu pada saat kita melakukan webinar gitu ya Dan kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana setting microphone yang bener nih ya, dengan peralatan seadanya ya Kalau disini saya pakai recording mungkin pakai microphone condenser ya Bagaimana kalau misalnya kita nggak punya itu semua dan kita cuma punya seadanya ya Ini yang akan kita lakukan dan kita bahas kali ini, yuk kita mulai ya Disini saya sengaja menonaktifkan semua filter noise reduction atau apapun ini Ini unfiltered Jadi rekan-rekan mungkin mendengar background sound di belakang saya Tapi yang mau saya tekankan adalah memilih microphone yang benar Tentu saja microphone yang benar ini idealnya itu sifatnya stand alone device ya Microphone-nya seperti microphone-microphone condenser yang pernah rekan-rekan Lihat itu idealnya Dengan range biaya harga mungkin di atas 500 ribu ya, 800 ribu, 900 ribu sampai jutaan Itu adalah microphone yang benar Tapi kalau nggak bisa, apa yang kita lakukan ya Itu pertanyaan pertama Pertanyaan pertama ini bisa terjawab dengan menggunakan microphone yang ada Ya, microphone yang ada Sekarang ada berapa jenis microphone sih yang ada Yang pertama adalah microphone headset yang ada colokan gitu ya Yang kecil ya Headset-headset smartphone gitu ya Yang kecil itu Itu microsoft headset Yang kedua pilihannya adalah desktop microphone Ini microphone dengan harga mungkin 150 ribuan, 200 ribuan atau microphone yang melekat ke kamera Ya, itu ya Yang ketiga itu adalah microphone yang melekat ke laptop Atau notebook anda ya Atau tablet anda Itu adalah microphone bawaan ya Yang kita tanyakan kan yang bagus yang mana gitu ya Mana yang kita pilih Jadi ini harus kita pilih dengan melakukan serangkaian uji Ya Yuk kita mulai pengujiannya Ini saya pakai microphone bawaannya AKG Ya Yang biasanya rekan-rekan peroleh di Samsung Galaxy Smartphone Ya, dengan 3.5mm jack Beginilah hasilnya Ini microphone bawaan webcam Dan saya pilih webcamnya yang di bawah 1 juta Ya, di atas 500 ribu Ini ya Dan teman-teman bisa melihat kualitasnya Jadi kalau teman-teman pengen punya webcam yang baik Sekaligus Apa namanya Microphone yang baik dengan harga terjangkau Cobalah lihat Ini hasil suaranya Teman-teman nilai sendiri Ini microphone array Yang ada di depan layar laptop Jadi ini bawaannya Microphone di laptop ini ya Oke Saya matikan semua filternya Dan kita sama-sama mengecek kualitasnya ya Jadi bagaimana menurut Anda Mana yang lebih Anda pilih Microphone bawaan headset Microphone desktop Atau bawaannya webcam Atau microphone bawaannya notebook Itu pilihan Anda ya Dan tergantung apa yang Anda punya Kalau Anda punya bawaannya dibanding dengan headset Saya lebih milih yang mana ya Nah, seperti itu Tapi yang tadi saya rekam Itu belum sama sekali menggunakan Noise reduction Atau misalnya microphone boost Atau apapun itu Itu masih Masih bawaannya Dan sekarang kita akan membahas Bagaimana melakukan setting yang benar Ya, sehingga noise reductionnya Itu diaktifkan atau tidak Itu tergantung pilihan Anda Yuk kita lihat settingnya Nah, disini Kalau kita mencolokkan Device microphone kita ke laptop Maka kita akan punya banyak recording device Contohnya disini Saya mencolokkan 3 recording device Device microphone saya Microphone array bawaan laptop Dan desktop microphone yang melekat di webcam Ya Disini rekan-rekan bisa melihat Fiturnya yang berbeda-beda Bergantung pada apa yang kita colokkan Disini Tapi hal yang nanti rekan-rekan perlu perhatikan adalah Adanya AI noise reduction Ini bergantung driver dari laptop masing-masing Kalau ada Teman-teman cukup bersyukur Karena tinggal dinaikkan on Pada saat suaranya itu Banyak noise Itu akan hilang Tetapi Ada kualitas reduction juga yang hilang Biasanya Treble suaranya itu Renyah-renyahnya suaranya itu Akan menjadi di cut off juga Jadi suaranya agak mendem-mendem Gimana gitu ya Kalau microphone array Ini bawaannya laptop Disini biasanya sudah ada optimizationnya Basic reception Single presenter Dan multi presenter Kalau misalnya rekan-rekan Menggunakan off Itu bener-bener Gak ada filter sama sekali Tetapi begitu Basic reception ini Low filter Single Middle Sampai multi presenter Itu high Apa ya High filter Jadi saya sarankan Kalau gak basic Single ya Teman-teman mungkin Gak bisa denger bedanya Tapi saya lebih prefer basic Kalau misalnya Gak terlalu gemuruhnya Terlalu banyak Atau tidak banyak Suara-suara static Yang keluar Misalnya Kompresor Pompa lagi jalan Seperti itu Saya menyalakan AI Noise reduction Saya menyalakan AI noise reduction Di belakang saya Ada suara-suara Kecil Dan juga Keributan Kita lihat Hasilnya Saya matikan AI noise reduction Di sini Dengan menggunakan Desktop microphone Kita dengarkan Suaranya Dan Kita lihat Hasilnya Bagaimana Kesimpulannya Ada efek Yang cukup menarik Di AI noise reduction Jadi kalau rekan-rekan Punya fitur itu Di laptop Rekan-rekan Nyalakan Karena itu akan mengurangi noise Tidaknya Kalau misalnya Ada banyak Static inference Seperti Sinyal ponsel Pompa Abang-abang Nasi goreng Itu bisa diaktifkan Kalau abang-abang Nasi gorengnya Balik-balik Terus Atau Misalnya Ada Obrolan Di belakang Itu bisa diaktifkan AI noise reduction Tapi kalau teman-teman Kondisinya Ruangannya sepik Dan sebagainya Itu lebih baik Dimatikan Karena saya melihat Suaranya akan lebih jernih Kalau kita mematikan AI noise reduction Jadi itu kesimpulannya Kita bisa memilih Device yang tepat Kita juga bisa Menggunakan Setting yang tepat Dan aktifkan Noise reduction Pada saat memang Dibutuhkan Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih